Oke guys, balik lagi bersama saya, Riefe Ucnya, kali ini kita akan review yang CISCO E4200, tadi kan kita sudah review yang D-Link Deer 816 ya, jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang review tadi tentang Deer 816, kalian bisa lihat di video sebelumnya, dan sekarang kita akan review full review berapa watt dari CISCO E4200, lalu berapa kuat sinyalnya, dan juga tadi tampilannya seperti apa ya, untuk CISCO ini sama seperti D-Link tadi, saya beli second kemarin kan, kita sudah unboxing 2 paket, pakai itu, semarin sudah termasuk adapter, ini saya beli second ya, saya kenapa sering beli second itu, karena harganya cukup murah ya, atau jauh banget harganya dari harga asli, sekali lagi saya beritahu, jadi saya itu beli second untuk barang-barang yang kita manfaatkan, bukan sebagai barang pajangan ya, sebagai contoh gini, ketika kita beli router, itu kan router dipakai, kita hanya nikmati untuk access point ya, kita nikmati sinyal wifi-nya, bahkan sampai pernah juga kita bahkan ganti casing indoor menjadi outdoor kan, kita nggak perlu beli yang baru kan, ya walaupun harusnya beli yang baru ya, karena yang beli second nggak nguntung yang berusaha ini juga, oke, saya sering banget beli merek CISCO ya, karena selain harganya murah, dia memiliki spek yang gahar ya, jadi saya bukan hanya beli ini, saya juga pernah beli yang ini ya, ini merek CISCO juga, ya Lingsis ya, lalu pernah juga disana ada yang E-1200, E-1900, lalu pernah juga saya beli yang E-2500 dan juga E-2700, saya bukan fanatic banget dengan, atau misalkan bukan fanatic ya, maksudnya saya bukan banget penggemar banget dan CISCO ya, saya itu penggemar router-router atau access point yang harganya murah, tapi speknya gahar gitu, nah, pasti bukan saya, cuma saya dong, tapi sama kalian juga pasti sangat nyari-nyari banget ya, untuk router yang harganya murah, speknya gahar ya, jadi untuk performa access point wcw yang tidak lemot, kalian bisa pilih merek CISCO, biasanya murah ya, dia kalau murah itu biasanya harga saingannya dengan merek Xiaomi ya, sama itu, murah banget, murah, speknya gahar, oke, ini yang E-4500 ini, ini cukup keren dan juga elegan, apa lagi kalau misalkan kalian beli baru ya, harusnya beli baru dong, kalau yang beli second ya, ya hanya saya aja lah yang beli second gitu ya, untuk saya review, apalagi saya buat cuma review ya, kalau kita nggak lebih second, eh kalau lebih baru ya, sayang banget gitu ya, oke, ini tampilan depannya cukup bagus, elegan, apalagi misalnya kita pasang di tembok, kita tembel tembok itu nggak mengganggu kemandangan juga ya, karena nggak ada antena, ini hanya begini aja, antenanya sudah include di dalam, jadi nggak perlu kita mengganggu kemandangan, ataupun menambah space-space yang mengganggu ya, ini jadi cukup kreatif ya, eh, eh, aduh suaranya agak serak nih, oke, biarkan aja deh, oh, tampilan depan cukup bagus, lalu ini kok agak transparan, ini lampu ya, ya, coba kita coba hidupkan, ini keren nih, kalau misalnya lampunya, yang seperti itu, oke, iya bener ini lampu, oh keren juga sih ya, jadi cukup kreatif, jarang sih, puter yang seperti ini, jadi lampu, dengan logonya Cisco yang berkedip-kedip ya, keren banget, langsung, oke, kita cabut, oke, untuk bagian depan, kalian sudah lihat ya, untuk bagian samping, ini cukup tipis ya, bisa lihat disini, ini cukup tipis, jadi bener-bener tidak mengganggu space ya, keren, bagian belakangnya, ya, bagian samping dari belakang, ini menggunakan 4 port LAN, ini ada 8 pin ya, kalau misalnya kalian lihat, ini, ini menggunakan 8 pin ya, kan ada yang hanya 4, ada yang juga 8, ini kalau 8, ini kemungkinan bisa sampai 1 giga ya, gigahertz, atau, tapi ya belum tentu juga, kalau misalnya 8, jadi 1 giga, dan, nah ada juga yang menggunakan 8 pin, tetap 100 mps, untuk, jadi untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di google, harusnya bisa mungkin ini ya, 1 gigahertz, apalagi ini merek Cisco ya, cukup terkenal ya, keren banget, saya suka sih mereknya, karena smegnya itu gahar, harganya murah, itu saya banget ya, oke, ini internet, nah ini, dia, berarti ini one-nya, satu one, jadi satu LAN, lalu disini, oh ada keuntungannya, disini ada USB, ini USB, ini tau versi 2 atau versi 3, oh versi 2 ya, ini USB 2.0, karena ya, hanya 4 pin dalamnya, oke, untuk jacknya, ini jack power, menggunakan jack besar, ini sangat umum, bagus, ini saya suka, kan tadi, untuk yang deer, tadi, menggunakan jack kecil, ya, bilang gede, bahkan ini yang jack umum ya, tau ukurannya berapa, oke, untuk bagian belakang, ini sama, ini hampir umum berarti ya, umum, menggunakan, ada lubang anginnya, seperti ini, ini lubang angin, ini bolong-bolong, kalau masih, sama dengan yang, jalur ini ya, disini, nah disini, nah disini, cukup, ini salah berarti, karena saya beli second ya, disini tertulis, E4500, ya bukti sama ya, untuk E4500, dengan E4200, mungkin casingnya sama, makanya dia menggunakan, casing E4500, E4500, mungkin bawaan E4200, ya udah rusak kali ya, semangat disayangkan, ini, kenapa, enggak diperjelas aja ya, menggunakan, tinta warna putih, ini akan lebih jelas, karena backgroundnya hitam kan, abu-abu ya, dengan warna, tinta hitam ini agak sulit, untuk dilihat ya, oke, saya bacakan saja ya, disini, keterangannya, 12V, 2A, ya, oke, kita akan selesai, oke guys, ini sudah selesai, sudah saya rakit, nah ini sudah saya sambung, dengan converter ya, jadi, di bawah, 40V, atau 12V, untuk USB, untuk saling sambung nanti, ini, karena sinyalnya sama, besarnya, kemarin kan, kita sudah menguji, dengan, D816 ini, itu, sinyalnya sama ya, kemarin kita sudah ujikan, sudah tes, kalau misalkan kalian belum, melihat videonya, kalian bisa tonton, di video saya sebelumnya, kemarin ada tentang, review D816, jadi, kita sekarang, tidak perlu, cek kekuatan sinyalnya, karena sudah pasti sama, untuk kelebihan dari, Cisco, Linksys, yang kemarin, kita reviewkan, voltasenya, 6W, ya, ini 12V, 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 kita cek, 12V, disini, 0,5A, berarti 12W, ya, dalam kondisi standby, bukan dalam kondisi yang, sibuk, ya, dalam kondisi yang, standby, jelas lah, ini sangat mempengaruhi, konsumsi listrik kita ya, apalagi kan, malam-malam, tidak dipakai pastinya, kelebihannya adalah, ya, pasti, pertama, untuk, Cisco E4200, saya kebetulan, dapat versi 2, ini, sama dengan, Cisco E4, Ea, 4500, versi 1, jadi, mereka, untuk yang kalian punya, yang, E4500, versi 1, itu sama dengan, E4200, bisa open WRT, dan, firmware-nya sama, ya, open WRT-nya, jadi, ini, kelebihannya bisa open WRT, jadi, keren banget, sayangnya, nggak bisa, DdWRT ya, kalau misalnya, kalian dapat, E4200, versi 1, ini, bisa support, DdWRT, itu lebih keren banget, nah, di sini, ada, lubang USB ya, kita bisa manfaatkan, karena ini sudah, bisa open WRT, saya sendiri, sudah, saya pindahkan ke, open WRT, kalian tahu kan, kalau misalkan, kalian memiliki, E4200, Bawancis, kebanyakan itu, memiliki, firmware, bukan US ya, frekuensinya, jadi, sinyal 5 GHz-nya, itu, kadang, sulit, kalau misalkan, sinyal di HP kita, HP Indonesia itu, nggak kebaca ya, 5 GHz-nya, jadi, kita bisa pindahkan ke, open WRT, terus, USB-nya, bisa kita manfaatkan, kan, setelah kita, open WRT, USB-nya, kita bisa, bisa manfaatkan, untuk sesuatu, yang keperluan, kita ya, saya sendiri, jarang saya menggunakan, USB-nya, biasanya, yang, field sharing ya, kalau misalkan, kita sudah open WRT, saya dulu, banget, sudah bahas tentang, field sharing, field sambal ya, terus, ini, kalau misalkan, kita sudah support, sudah open WRT, kalian bisa, bisa dual one ya, multi one, load balancing, kebetulan, ini juga, hardware-nya, itu, cukup, canggih ya, cukup, gak hard, untuk harga yang murah, itu, kebanyakan, memang, Cisco, atau Linksys, ini, speknya gak hard, di harganya murah, jadi, kita, bisa, untuk load balancing, lebih stabil, karena, kan, sudah support WRT, ini, plus banget, support open WRT, atau DD WRT, plus banget, karena, bisa, banyak hal ya, oke, itu aja, reviewnya, maaf banget, kita gak bisa, tes, hasil sinyal, karena, sudah pasti, sama ya, sinyalnya, dan, jadi, kalau misalkan, kita tes, ya, percuma juga, buang-buang waktu aja ya, saya, Riva Yujya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, juga komen, ditunggu video berikutnya,